Bupati Kuningan Pucat lihat korban yang tertabrak mobilnya meninggal. Bupati Kuningan Acep Purnama nampak pucat dan syok setelah mobil dinasnya menabrak motor hingga mengakibatkan dua korban meninggal. Tidak hanya menimbulkan korban meninggal, mobil dinas Bupati Kuningan Acep Purnama juga membuat sejumlah orang luka. Insiden kecelakaan maut mobil dinas yang ditumpangi Bupati Kuningan Acep Purnama lantas membuat gempar publik. Saksi mata dalam kejadian tersebut melihat Bupati Acep Purnama sempat turun dari mobilnya menolong para korban. Acep Purnama nampak pucat dan syok. Diketahui kendaraan Toyota Hilux yang ditumpangi Bupati Kuningan, Acep Purnama menabrak sejumlah warga. Saat itu Acep Purnama dalam perjalanan pulang dari lokasi bencana di Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Senin, 3.04 sore. Kecelakaan terjadi saat rombongan melintas di Jalan Remar Tadinata, persis di depan Balai Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung. Dua pengendara sepeda motor meninggal, satu lainnya luka berat. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Bayu Permana, yang saat itu ikut dalam iring-iringan kendaraan rombongan Bupati mengaku sempat melihat kendaraan yang ditumpangi Bupati mendadak oleng saat melintas di depan Balai Desa. Bayu tak mengetahui sebabnya, namun, polisi menduga, itu terjadi karena sopir Bupati mengantuk. Bayu memastikan Pemkap Kuningan bakal menanggung semua biaya, baik untuk perawatan maupun untuk pemulasaraan jenazah. Kabit Humas Pol Dajabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, peristiwa itu bermula saat kendaraan Toyota Hilux dengan nomor polisi E8888Y yang dikemudikan UK, melaju dari arah Pagundan, Timur, menuju arah Kertawangunan, Barat. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan Toyota Hilux, hilang kendali ke bahu jalan kanan, utara, sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra yang sedang melaju dari arah berlawanan, ujar Ibrahim, saat dihubungi Tribun, Senin, 3.4. Setelah itu, kata dia, kendaraan tersebut menabrak 3 unit sepeda motor lain yang sedang terparkir di bahu jalan. Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, korban selaku pengemudi dan penumpang sepeda motor meninggal dunia dan mengalami luka, kata dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!